Selamat datang di channel media pembelajaran kita. Sebelumnya, jangan lupa dukung selalu channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga ya. Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Yuk, tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Hai hai, hari ini kita lanjut belajar kita ya. Kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari kali ini menjadi berkah. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki alat musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Bagaimana sih bunyi tersebut bisa sampai di telinga kita? Pada pembelajaran 1, kita tahu bahwa segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara yang kemudian merambat menuju telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara, benda padat, dan benda cair. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Ketika kalian sedang berada di kantin, tiba-tiba kalian mendengar bunyi bel sekolah. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa bunyi merambat melalui udara. Lalu, bagaimana jika suatu tempat tidak ada udara? Tempat yang tidak ada udara disebut ruang hampa udara. Contohnya, di luar angkasa atau di bulan. Di bulan, kita tidak dapat mendengar bunyi meskipun bunyi itu sangat keras dan sangat dekat letaknya. Hal tersebut terjadi karena tidak ada zat perantara bagi bunyi untuk merambat. Perambatan bunyi melalui benda padat. Coba tempelkan telingamu ke pintu, lalu mintalah seseorang untuk mengetuk bagian lain dari pintu tersebut. Bunyi ketukan akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Untuk membuktikannya, kalian juga bisa melakukan percobaan berikut ini. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah gelas plastik, benang kasur, dan paku. Langkah-langkah yang kalian lakukan, yang pertama adalah buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2 sampai 3 meter. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Yang kelima, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Karena saat ini kalian sedang belajar di rumah, maka kalian dapat melakukannya dengan salah satu anggota keluarga kalian di rumah. Yang keenam, lepaskan benang dari gelas plastik. Lalu yang ketujuh, berbicara dengannya melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang kedelapan, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepadanya untuk diperiksa. Bagaimana setelah kalian melakukan percobaan tadi? Apakah kalian mendengar suara teman atau anggota keluarga kalian melalui telepon gelas plastik tersebut? Lalu, bagaimana suara yang kalian dengar ketika benangnya dilepas? Perambatan bunyi melalui benda cair. Ketika kamu memukul gelas yang berada di dalam bak berisi air, kamu akan dapat mendengar suara pukulan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Untuk dapat membuktikannya, kalian juga bisa melakukan percobaan berikut ini. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang perlu kalian persiapkan, yang pertama adalah ember besar, yang kedua air, yang ketiga batu, lalu yang keempat adalah corong kecil. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah, yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Lalu yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkanlah telingahmu pada bagian atas corong. Yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda cair dimanfaatkan oleh tim sar untuk mencari dan menolong korban kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Dengan adanya sifat itu, komunikasi antara orang yang berada di atas kapal dengan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan lancar. Selain itu, perambatan bunyi melalui benda cair juga bermanfaat bagi hewan air. Misalnya lumba-lumba, komunikasi antar lumba-lumba di dalam air dilakukan dengan mengeluarkan bunyi. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa semua zat dapat digunakan sebagai perantara rambatan bunyi. Namun, di antara ketiga wujud zat tersebut, bunyi akan merambat paling cepat melalui zat padat. Hal itu disebabkan bagian-bagian terkecil zat padat mempunyai jarak yang sangat rapat. Jika ada bagian yang bergetar, akan lebih cepat mempengaruhi bagian lainnya. Ada pun zat cair dan gas, bagian-bagian terkecil zatnya mempunyai jarak yang berjauhan. Setelah melakukan dua percobaan tadi, buatlah laporan dari salah satu percobaan yang telah kamu lakukan seperti format berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran di channel media pembelajaran kita. Terima kasih telah menonton!